Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angebarah Tentunya Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Petaka nafsu membara ayah Oke seperti biasa sebelum kita kesertanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke ceritanya Astaga, sabar Risa sabar Batin Risa sambil mengelus dadah Lebih baik aku bersiap-siap kerja aja deh Lagian susah juga baik-baik aja gak sakit parah Gumam Risa lalu bersiap untuk kerja Kalau bukan Risa yang bekerja Mau siapa lagi yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya Bagus, pergilah kau Risa Dengan kepergianmu aku bisa leluasa memberinya pelajaran Batin Irvan Rupanya Irvan hanya pergi ke warung yang agak jauh dari rumahnya Jadi ia masih bisa melihat kepergian istrinya Setelah dirasa aman, Irvan kembali lagi ke rumah Pintu kamar Susan ditendang oleh Irvan Susan terperancat kaget Ia langsung bangun dari tidurnya Mata merah Irvan menetap menyalang tubuh mungil Susan Ada apa ayah? Tanya Susan terbata Ngadu apa aja kamu ke ibu ha? Bentak Irvan Aku gak ngadu apa-apa ya Beneran ayah, aku gak bohong sama sekali Ucap Susan gemeteran Halah, kalau gak ngadu Gak mungkin ibu-ibu tahu Susan Kamu harus mendapatkan pelajaran Sini kamu ha? Pegik Irvan Irvan menyeret tubuh Susan agar terbangun Pakaiannya Susan ia tarik dengan paksa Hingga tersobek-sobek Ayah, aku mohon jangan lakukan lagi ayah Sakit Rintis Susan Irvan tengah kesetanan disetir oleh nafsunya yang membarah Irvan kembali menyetubuhi anaknya Tetapi Kini ia bermain agak ekstrim Ia mencoba sensasi baru dengan mencengkram erat lahir Susan Tak hanya itu Ia juga bermain dengan sangat keras Hingga kepala Susan membentur tembok sampai mengeluarkan darah A-ayah Aku gak kuat Sakit ayah Sakit Ibu Aku sayang ibu Tolongin Susan bu Rintis Susan Kepalanya terasa sangat pusing ditambah nafasnya Yang seakan-akan tercekat di tenggorokan Seluruh badannya menjadi dingin Perlahan matanya pun terpejam Namun Irvan tak memerdulikannya Ia terus bermain sampai puas Padahal Kini nyawa anaknya sudah di ujung tanduk Hek Ah Pakik Susan bersamaan dengan Irvan Yang mengakhiri pergulatan panasnya itu Astaga Apa yang aku lakukan Batin Irvan terkejut Saat melihat tubuh putri kecilnya itu telah kaku Darah bercecaran di mana-mana Sampai baju yang Irvan kenakan pun terkena cipratan darahnya Ia tak menyangka Jika putrinya itu mati di tangannya sendiri Sungguh Ia tak ada niatan membunuhnya Ia hanya ingin menuntaskan hasratnya Tapi Takdir berkata lain Susan Nak Bangun nak Jangan bercanda Bangun Susan Ucap Irvan menepuk-nepuk PB Susan Agar terbangun Irvan pun mengecek jenyut nadi di pergelangan tangannya Ia terkejut Benar-benar merasa bersalah Irvan takut jika ada yang melihat perbuatannya Astaga Gak mungkin Gak Gak mungkin Gak mungkin Susan mati Pasti dia cuma ketiduran Oke Dia cuma tidur Pasti nanti bangun lagi Gumam Irvan menggelengkan kepalanya Sambil mundur beberapa langkah Menjauh dari ranjang tempat tidur Susan Irvan Membersihkan dirinya terlebih dahulu Setelah itu Ia bersandai di depan TV Sambil memakan camilan Saat ia sedang fokus menonton TV Ia mendengar suara percikan air di kamar mandi Yang terus menyala Susan Matikan kerahnya nak Jangan buang-buang air Pinta Irvan setelah berteriak Bukannya berhenti Justru suara kerahnya Malah terdengar lebih keras Dari sebelumnya Irvan merasa geram Ia bangkit dari duduknya Lalu mengeceknya sendiri ke kamar mandi Susan Kan ayah bilang Matiin kerahnya Kok gak dimat Ucap Irvan tergantung Kala ia melihat jejak kaki Yang berlumur darah di kamar mandi Irvan terkejut bukan main Ia mundur beberapa langkah Menjauh dari kamar mandi Lalu Kembali ke kamar Susan Ia baru menyadari Jika anaknya benar-benar tiada Dengan sigap Ia menyeret tubuh anaknya itu Ke belakang rumah Sebelum mengecekusi Irvan memastikan keadaan terlebih dahulu Supaya tidak ada yang melihat aksinya Setelah dirasa aman Barulah Irvan kembali Menyeretnya ke pinggir sungai Yang ada di belakang rumahnya Dibuangnya Jasad tubuh Susan Ke sungai itu Lalu Ia berlari masuk ke dalam rumah Membersihkan kamar Susan Setelah semuanya selesai Ia pergi dari rumah Agar istrinya tak curiga dengannya Sebelum Irvan pergi dari rumah Ia mencuri perhiasan milik istrinya Yang ada di laci lemari Lalu ia menjualnya Dengan sisa uang yang ia punya Dari hasil jual perhiasan Irvan pergi ke rumah Gita Dengan membawa 5 botol minuman keras Ia memanfaatkan uang itu Untuk bersenang-senang Dan menghilangkan rasa ketakutannya itu Karena ikatan batin yang begitu kuat Perasaan Risa kembali tak tenang Rasanya ingin segera pulang Lalu bermain dengan anaknya Rasa ketidaknyamanan di hati Risa Kembali terasa Ia takut terjadi hal yang tak diinginkan Susan lagi apa ya? Udah makan belum ya? Coba aku telpon mas Irvan deh Batin Risa Menggenggam ponselnya Tanpa berpikir panjang Risa langsung menelpon suaminya Tetapi Teleponnya tak kunjung diangkat Siapa sih yang nelpon? Ganggu banget dari tadi Gumam Irvan setelah sadar Lalu ia mengambil ponsel yang ada di sakunya Risa Ngapain dia telpon? Biar indah Paling juga gak penting Irvan lalu mematikan telponnya Kok gak diangkat sih? Mas Irvan kemana ya? Gumam Risa kepikiran Selama bekerja Fikiran Risa tak bisa tenang Ia terus menerus ke fikiran Susan Saat pekerjaannya telah selesai Buru-buru ia memberaskannya Lalu pulang ke rumah Sesambainya di rumah Mas Irvan udah pulang kah? Tumben udah pada nyala lampu rumahnya? Tapi Kenapa motornya gak ada di luar? Batin Risa terheran Dengan cepat ia memasuki rumahnya Saat ia menutup pintu Ia terkejut Risa disambuh dengan putrinya Yang telah berdiri di belakangnya Astaga nak Kamu bikin ibu kaget aja Ucap Risa sambil mengelus dada Susan sakit Kok muka kamu putut sekali nak? Ucap Risa panik Ia pun mengecek suhu badan anaknya Kok dingin ya? Batin Risa terheran Karena biasanya jika orang demam Pasti tubuhnya panas Sedangkan tubuh Susan malah dingin seperti es Yuk Susan Tidur aja Ibu temenin ya Risa mengajak anaknya untuk tidur Entah kenapa kali ini Risa ingin menemani anaknya tidur Waktu menunjukkan pukul 11 malam Irfan baru pulang ke rumah Ia bingung Tak mendapati siapapun di rumah Risa Kamu belum pulang kah? Risa? Risa? Panggil Irfan Sambil mengajak ke kamarnya Ada apa sih mas? Rebut-rebut Nanti Susan terbangun loh Saud Risa Yang baru saja keluar dari kamar Susan Yang ada di samping kamarnya Hah? Bukannya Susan udah mat Ngomong apa sih mas? Udah yuk tidur Biarin Susan tidur sendiri Membong udah nyenyak dia tidurnya Ucap Risa Memotong omongan suaminya Saat Irfan melongok ke dalam kamar Susan Ia tak mendapati siapapun Bahkan Yang kata istrinya Susan tertidur pulas Ia tak melihat adanya Susan di sana Apa Risa halusinasi ya? Batin Irfan Keesokan harinya Hari ini Irfan bangun lebih awal dari biasanya Ia sudah tak tahan ingin membuang air besar Dengan mata yang masih setengah terpajam Ia memaksakan langkahnya menuju ke kamar mandi Haaah Leganya Gumam Irfan Setelah selesai membuang hajatnya Ia sekalian mencuci mukanya Agar tak terasa mengantuk lagi Saat ia bercermin Ia melihat sosok anaknya Yang berdiri di belakangnya Penambakan sungguh mengerikan Bajunya sangat lusuh Dan kepalanya berlumuran darah Lidahnya menjulur ke bawah Ditambah dengan matanya yang melotot Haaah Teriak Irfan Buru-buru ia keluar dari dalam kamar mandi Menuju ke kamarnya Lalu ia bersembunyi di balik selimutnya Sayup-sayup Risa melihat suaminya berlari Risa keheranan melihat tinggal suaminya yang aneh Ada apa sih mas Pagi-pagi ini udah teriak-teriak Gumam Risa Risa pun bangkit dari tidurnya Lalu pergi ke dapur Untuk menyiapkan sarapan Setelah Irfan melihat arwah susan Dengan susah payah Ia berusaha melanjutkan tidurnya kembali Yang tertunda Irfan terbangun lagi Pada pukul setengah tujuh pagi Karena kelaparan Risa Kamu udah berangkat Riz Tanya Irfan Belum mas Bentar Aku masih beresin bukunya susan Jawab Risa berteriak Diri dalam kamar susan Irfan mematung Kalau mendengar nama anaknya disebut Irfan tak ambil pusing Ia pikir ia hanya salah mendengar Ia pun ke kamar mandi Untuk mencuci muka Setelah itu Ke ruang makan untuk sarapan terlebih dahulu Betapa terkejutnya ia Saat melihat istrinya seperti menyuapi seseorang Lagi-lagi susan menampakkan dirinya di hadapan Irfan Dengan penampilan yang sangat amat mengerikan Ayo anak makan dulu Ibu suapinya A Pinta Risa Lalu menyendetkan nasi ke mulut susan Entah seperti apa yang dilihat istrinya itu Sampai Irfan tak berani menatapnya secara lama Buluk-buluk Irfan meremang Nafsu makannya pun hilang Buru-buru ia pergi dari rumah Meninggalkan istrinya sendirian Riz Mas pergi dulu ya Mas ada urusan Nanti kamu aja yang anterin Mas pergi dulu Pamit Irfan terburu-buru Irfan tak membawa banyak barang Ia hanya membawa dompet yang berisi surat-surat kendaraan Dan handphone saja Ia tak tahu harus pergi kemana Karena sebelumnya ia tak memiliki rencana Akhirnya Irfan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya Yang ada di kota Hanya berjarak tiga kota saja Sampai ke rumah orang tuanya Irfan Loh mas Aku hari ini mau berangkat lebih awal mas Hah Kenapa sih mas Tiba-tiba pergi Hanya betul Pagi ke Risa Yuk nak Kita berangkat Ajak Risa 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 menggendeng arah tangan Susan Menuju ke halte Beberapa orang melihatnya kebingungan Karena melihat Risa berbicara sendirian Kita tunggu angkutnya dulu ya nak Ucap Risa Tak butuh waktu lama Angkut yang biasa ia tumbangi sudah sampai Mereka segera masuk ke dalam angkutan itu Kebetulan penebangnya hanya Risa Risa memilih duduk di bangku belakang sopir Pak Warno Merasa heran dengan sosok yang duduk di samping Risa Bajunya terlihat lusuh Tak terurus Rembutnya panjang tergerai Banyak bekas luka di tubuhnya Dengan rasa penasaran yang tinggi Akhirnya Pak Warno berani bertanya kepada Risa Bu Risa Itu yang duduk di sampingnya ibu Siapanya Bu Risa ya Tanya Pak Warno sambil mencuri-curi pandang melalui sepion Ya anak saya dong Pak Warno Punya lusuh banyak bercak darah di tubuhnya Pak Warno mengira itu arwah genayangan Tapi Ia pun tak tahu pasti anaknya Risa baik-baik saja atau tidak Setelah sampai di depan sekolahnya Susan Risa turun lalu menitipkan anaknya ke wali kelas Susan Yang kebetulan menyebut ketatangan para muridnya di depan gerbang Bu Laras Saya titip Susan ya Bu Kalau Susan salah ditegur aja Bu Jangan dimanjain Susan Ibu kerja dulu ya Nanti biar ayah yang jemput Susan Oke Susan yang benar ya Kesayangannya ibu Ucap Risa Diakhiri dengan mencium pucuk kepala Susan Kalau begitu Saya pamit dulu ya Bu Permisi Pamit Risa ke Bu Laras sambil tersenyum manis Ayo Susan masuk Udah mau dimulai pelajarannya Ajak ke Laras Di setiap langkah menuju kelasnya Laras berusaha mengajak Susan berbicara Tetapi Susan hanya diam saja Susan sakit Kau wajahnya pucat nak Tanya Laras khawatir Tak ada jawaban apapun dari Susan Ia hanya terdiam Kalau sakit Ibu anterin pulang aja yuk Ibunya tetapi Susan hanya diam Ia menggelengkan kepala sebagai jawabannya Laras pun paham Setelah mengantarkan ke kelasnya Laras kembali ke kantor terlebih dahulu Untuk mengambil peralatan belajar Lalu kembali lagi ke kelasnya Susan Saat sedang mempresensi muridnya Tempat pena milik Laras terjatuh Laras membukukan tubuhnya Untuk mengambil tempat pena itu Saat ia mengambil tak sengaja Ia melirik ke bawah bangku tempat duduk Susan Yang ada di barisan paling depan Tepat di depan meja guru Laras terkejut Dari bawah bangku Susan Ada darah yang terus mengucur Tidak ada henti Saat ia kembali lagi ke posisi semula Susan menyeringai lebar ke arahnya Menampilkan deretan giginya yang rapi Dan penuh darah di mulutnya Haa Teriak Laras selalu ia terjatuh pingsan Di sisi lain Teror itu kembali menghantui Irvan Fikirannya tak bisa tenang Hingga ia tak fokus mengendarai motornya Ia terus menerus kepikiran tentang jasad anaknya Yang sudah ada tiga hari lalu ia buang ke sungai Irvan berusaha fokus mengendarai laju motornya Tetapi Tetap saja tak bisa Jeritan Tangisan Terintihan semua yang tentang Susan Terus menerus menari-nari di otaknya Ah Bisa gila kalau gini terus Batin Irvan kesal Saat Irvan mau membelok Ia melihat ke arah sepion Ada sosok Susan yang duduk di jog belakangnya Irvan terkejut Perlahan tapi pasti Sosok itu mencekik leher Irvan Dengan mata yang melotot Kuku tajamnya melukai leher Irvan Hingga sobek mengeluarkan darah Tak hanya itu saja Susan juga mencabik-cabik punggung Irvan Irvan yang merasa kesakitan yang mendalam Laju motornya semakin ia tambah dengan harapan Sosok itu bisa hilang dari tempatnya Tetapi Takdir berkata lain Bukannya sosok itu hilang Malah nyawanya yang hampir melayang Saat ia melaju dengan kecepatan tinggi Tiba-tiba arwah Susan berdiri di depan jalan Hingga membuat Irvan kehilangan keseimbangan Rem motor tiba-tiba tak bisa berfungsi Irvan pun tak bisa menghindari truk yang ada di depannya Hingga akhirnya Irvan membanting setir sampai motornya menabrak pembatas jalan Tubuh Irvan terpental jauh Hingga satu kilometer dari tempat kejadian Jeritan demi jeritan orang-orang Yang menyaksikan kejadian mengenaskan di depan mata kepala mereka sendiri Tubuh Irvan mengeluarkan banyak darah Hingga bercecaran kemana-mana Cepatlah telpon ambulan Bagik salah satu warga yang menyaksikan kejadian itu Banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihatnya dari dekat Tak butuh waktu lama Ambulan pun tiba Mereka Segera mengevakuasi tubuh Irvan Beruntung ponsel milik Irvan ditemukan Jadi masih bisa untuk menghubungi pihak keluarga yang bersangkutan Banyak juga warga Yang memotar kejadian itu Untuk dijadikan asumsi publik Dengan mengugahnya di sosial media milik mereka Dari sekian banyaknya foto yang mengupdate tentang kecelakaan Yang baru saja terjadi Ada salah satu foto yang menarik perhatian seseorang Ia pun Meninggalkan komentar di pastingan tersebut Apa kalian juga melihat Sama seperti yang aku lihat Di sana ada anak kecil Berdiri di sebelah tiang listrik dekat TKP Kok itu kayak Susan Anaknya buruh saya Ujarnya Di sisi lain Risa sedang melayani pesanan pembelinya Tiba-tiba ia mendapat telpon Dari nomor tidak dikenal Siapa ini yang nelfon? Batin Risa bingung Namun ia tetap mengangkatnya Halo Apa benar ini dengan saudari Risa? Tanya lelaki di seberang telpon itu Iya benar Saya sendiri Kenapa ya Pak? Jawab Risa Kami dari pihak yang berwajib Ingin memberitahukan kepada Anda Bahwa keluarga Anda yang bernama Irfan Mengalami kecelakaan tunggal Dimohon untuk segera datang ke rumah sakit GH Kondisi korban cukup parah Korban masih dalam penanganan di UGD Sekian terima kasih Ucap lelaki itu Lalu memutus telponnya sepihak Apa? Nggak Nggak mungkin Mas Irfan Gumam Risa menggelengkan kepalanya Risa sangat terkejut Ia menutup mulutnya yang mengangal lebar Ia tak percaya dengan kejadian Yang menimpa keluarganya Padangannya pun semakin mengabur Tak lama kemudian Tubuh Risa terjatuh Ia pingsan dengan handphone yang masih digenggamnya Para pembeli yang ada di situ terkejut Karena Risa tiba-tiba pingsan Mereka pun langsung membantunya Diangkatlah tubuh Risa Lalu dibaringkannya Di tempat yang jauh lebih nyaman dari 5AP kelas bawah Kurang lebih ada setengah jam Risa baru siuman Risa menangis disteris Saat membaca pesan masuk dari pihak rumah sakit Konon katanya Irfan memiliki cedera yang cukup parah Pada bagian kedua kakinya Hingga mengharuskan diamputasi Beruntung ada buwati Yang menyediakan bahu untuknya bersandar Setelah dirasa cukup tenang Risa ditemani buwati ke rumah sakit Setelah sampai di rumah sakit Risa mengurus administrasi Agar suaminya bisa langsung dipindahkan ke ruangan yang layak Saat Irfan sudah dipindahkan ke ruangan Buwati izin pamit pulang terlebih dahulu Karena hari sudah mulai gelap Risa terduduk lesu di samping ranjang suaminya Tiba-tiba Ia teringat dengan Susan Dengan segera ia merogoh ponsel di sakunya Lalu Menelpon Lastri Tetangga samping rumahnya Telepon pun tersambung Halo Las Panggil Risa Iya halo Ada apa Risa Jawab Lastri Kamu lihat Susan udah pulang ke rumah belum ya Las Tanya Risa Aduh aku gak tau Riz Kayaknya belum deh Soalnya rumahmu masih gelap Jawab Lastri Oh gitu ya Las Las aku minta tolong ya Siapa tau nanti Susan pulang Terus nyariin aku Bilang aja aku lagi di rumah sakit sama mas Irfan Ucap Risa Kenapa Riz Kok kamu di rumah sakit Siapa yang sakit Kamu atau mas Irfan Tanya Lastri khawatir Mas Irfan Las Diabis kecelakaan Terus kakinya patah Jawab Risa Astaga Semoga cepat sembuh ya Riz Iya Las Makasih ya Ya sudah Las Aku tutup dulu teleponnya Iya Riz Risa mengelah nafas panjang Ingin sekali ia mencari anaknya Tetapi tidak bisa Karena ia sedang menemani suaminya Risa tertidur sambil mengegam tangan Irfan Tak lama kemudian Irfan pun siuman Ia melihat istrinya yang tertidur di sampingnya Irfan terbaring lemah menintikan air matanya Ia sudah tak normal lagi Kedua kakinya mengalami cedera yang cukup parah Hingga mengheruskannya untuk diamputasi Irfan membangunkan Risa untuk membantunya ke kamar mandi Saat Irfan membuang air kecil Ia merasa alat vitalnya seperti dar bakar Rasanya sangat panas Perih dan juga sakit Dengan langkah cepat Irfan buru-buru menuntaskannya Lalu ia meminta Risa Untuk memanggilkan dokter Irfan pun diperiksa terlebih dahulu Katanya Irfan mengidap penyakit HIV Karena Semasa ia merantau di laut Ia sering menghambur-hamburkan uangnya Untuk memenuhi kepuasan hasratnya sendiri Dengan berganti-ganti pasangan setiap kali Ia ingin melakukannya Irfan sudah diberi obat Kata dokter Ia hanya membutuhkan waktu yang lebih untuk istirahat saja Supaya fisiknya kembali pulih Dan bisa segera pulang Risa berpamitan kepada Irfan Untuk pergi ke kantin membeli makanan Minuman dan juga beberapa camilan lainnya Akhirnya Irfan pun di ruangan itu sendirian Irfan memutuskan untuk tidur lagi Karena ia merasa sepi tak ada teman ngobrol Baru saja ia memenjamkan matanya Irfan mendengar rintihan dari sudut ruangan Rintihnya Sontak Irfan membuka matanya kembali Untuk mengecek Tetapi tidak ada apa-apa Irfan pun melanjutkan tidurnya kembali Saat ia masih tidur Rancangnya bergetar hebat Seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkannya Eh eh hentikan Woy gue bilang berhenti Muncul sini loh Jangan ngumpet Tantang Irfan Seketika Arwah Susan pun muncul tepah di hadapan wajah Irfan Sampai membuatnya terkejut Aaaaah Pekik Irfan terkejut Bagaimana tidak terkejut Penampilan Susan sangat mengerikan Matanya melotot Lidahnya menjulur ke bawah Wajah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka dan darah Arwah itu tertawa mengerikan di depan wajah Irfan Hehehehe Ayah Aku datang ayah Pekik Susan Irfan panik Ia sangat ketakutan Terlebih Kondisinya sangat-sangat memberi hatinkan Pergi kamu Jangan berani-beraninya datang lagi tepat di hadapanku Pergi Pergi Usir Irfan dengan lantang Arwah Susan marah Berani-beraninya ayahnya mengusir Padahal semasa hidupnya Ia telah memanfaatkan Susan Untuk menuntaskan hasratnya Dan berakhir malah dibunuh Susan marah Ia sangat kecewa dengan ayahnya Yang seenaknya sendiri Sebelum arwah Susan benar-benar pergi Ia menginjak alat vital Irfan Hingga membuat sangat kesakitan Ah, hentikan Beraninya kau melakukan ini padaku Pekik Irfan Tiba-tiba Alat vitalnya kembali merasakan sakit Sampai ia terus-menerus mengerang kesakitan Beruntung Risa sudah kembali ke ruangan Risa pun sama paniknya Saat melihat Irfan kesakitan Sambil memegang alat vitalnya itu Hastaga mas, kamu kenapa mas? Tanya Risa khawatir Cepat, panggilkan dokter Pinta Irfan Risa pun berlari Secepat mungkin Tak lama kemudian Ia kembali ke kamar bersama dengan dokter Dan perawat Dokter pun langsung memeriksakan Irfan Lalu ia diberi obat Ini obatnya Dihabiskan ya Diminum tiga kali sehari sesudah makan Pasien sudah diperbolehkan pulang ya bu Ucap dokter itu ke Risa Iya dok, terima kasih Sahut Risa Jujur saja Risa sangat marah setelah mengetahui suaminya mengidap penyakit HIV Tetapi ia tak mau menambah buruk suasana Risa berusaha memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan suaminya itu Setelah dokter itu pergi Risa memberes-bereskan barang-barang bawaannya Sebelum meninggalkan ruangan itu Benar lagi pulang ya mas Kalau aku udah selesai beresin barang-barang ini Ucap Risa lembut Irfan panik Ia tak mau pulang ke rumah Ia takut diganggu lagi Tapi di rumah sakit pun ia diganggu Bagaimana kalau berada di rumah Terlebih Risa pasti bekerja meninggalkannya sendirian Gak mau Risa Mas gak mau pulang ke rumah Kalaupun mas pengen pulang Mas mau ke rumahnya ibu mas Sahut Irfan Loh, kenapa mas? Gak bisa gitu dong mas Kan di rumah ada Susan Nanti kasian dia sendirian Terus ngerasa kesepian Tolak ke Risa Irfan bungkam Ia tahu Susan tidak ada Tapi tidak dengan istrinya Kalau ia berbicara yang sejujurnya Pasti Risa sangat marah Apalagi Susan mati di tangannya sendiri Kurang lebih sudah 20 menit lamanya Risa beres-beres Ia pun Membantu Irfan untuk duduk di kursi roda Di sepanjang jalan Irfan hanya terdiam Ia kembali merasakan sakit Tapi Ia juga tak mungkin berteriak Karena posisinya ia sudah berada di dalam mobil Untuk menuju ke jalan pulang ke rumah Setelah sampai di rumah Irfan dibaringkan di depan tidur Irfan pun tertidur Karena kelelahan Lalu Risa meninggalkan Irfan sendirian di rumah Ia pergi ke rumah Lastri Untuk menanyakan tentang Susan Sampai saat ini Risa tak pernah melihat Susan lagi Tetapi Risa kembali menemukan Susan Ia menemukannya saat Susan sedang dudukkan di pinggiran sungai Lalu Ia mengajak Susan untuk pulang Teror Susan terus menghantui Irfan Ia bermimpi Jika alat vitalnya dikelemoti Susan Entah kenapa Irfan malah merasa keenakan Sedetik kemudian Irfan terbangun Ia tersadar Jika Susan sudah tiada Buru-buru ia mengecek Betapa terkejutnya ia Saat melihatnya Alat vitalnya sangat parah Warnanya menjadi merah merona Dan banyak luka-luka Di sekitarnya seperti terbakar api Irfan merintik kesakitan Ia pasaran dengan kondisinya sekarang Kedua kakinya telah diamputasi Ditambah dengan alat vitalnya Yang sakit karena penyakit menular Irfan pun sudah kebel karena Diteror terus menerus Ia sangat depresi Tetapi Ia tak berani bercerita langsung Dengan istrinya Singkatnya Sudah ada sebulan lebih Irfan hanya tidur-tiduran Di dalam kamarnya Ia mendapati belatung Yang ukurannya lumayan besar Di lantai Risa bingung Dari mana asalnya Belatung itu datang Sudah Risa cek Dimanapun Tetapi Ia tidak menemukannya Ia kembali Menyapu lantai Dengan tenang Setelah Risa selesai berberes Ia mengambilkan makanan Untuk Irfan Risa pun kembali ke kamar Dengan membawa semangkuk bubur Dan air putih Di tangannya Makan dulu ya mas Aku suapin Ucap Risa Irfan menggelekan kepalanya Ia tak berselera makan Tenaganya pun habis Karena ia terus menerus Menolak makanan Dari istrinya Kamu udah lama gak makan loh mas Ayo makan dulu Aku gak mau lihat kamu sakit-sakitan terus Makan ya mas Risa suapin Tita Risa Saat Risa mengaduk-aduk buburnya Ia terkejut Karena mendapati belatung Yang melompat-lompat ke tangannya Risa merasa aneh Karena sediri tadi Ia melihat belatung Tetapi tidak tahu Dari mana asalnya belatung itu Kok ada belatung sih mas Dari mana ya Tanya Risa terheran Dengan gerakan yang lemas Irfan pun menunjukkan Risa Ke alat vitalnya Risa pun paham Disibakannya selimut Yang selalu menutupi kakinya Risa sangat terkejut Bubur yang masih dipegangnya terjatuh Haa Astaga mas Pekik Risa Tadi sangga-sangga Belatung itu telah menggerogoti Alat vital Irfan Hingga hampir habis Tak hanya itu Belatungnya pun merembet Ke kedua kakinya Yang bekas diamputasi Risa merasa Mual melihat Banyaknya belatung Yang ada di tubuhnya Suaminya itu Buru-buru Risa pergi Keluar rumah Untuk meminta bantuan Kepada tetangganya Saat sampai Di depan rumah laras Risa Tiba-tiba pingsan Ya tak kuat terbayang-bayang Terus keadaan suaminya Yang sangat mengenaskan Tubuh Irfan Perlahan-lahan dingin Saluran darahnya tersumbat Membuat tubuhnya Memberu Arwah Susan kembali muncul Di depan wajah ayahnya Sebagai sentuhan terakhir Susan meninggalkan bekas luka Di wajah Irfan Susan Mencakarnya Menggunakan kukuhnya yang panjang Tak hanya itu Seluruh badannya pun sama Susan menyerangnya Membabi buta Membalaskan perlakuan ayahnya Semasa ia masih hidup Maafkan Ayah nak Ayah jahat padamu Rinti Irfan meminta maaf Setelahnya Ia mengembuskan nafas terakhir Saat Lastri Hendak pergi ke pasar Ia terkejut Mendapati Risa Tergeletak di rumahnya Dengan dibantu suaminya Risa dipindahkan Ke kursi ruang tamunya Lastri Lalu Lastri berniat ke rumahnya Risa Untuk mengacak kondisi Susan Tetapi Saat ia masuk ke rumahnya Ia tak mendapati siapapun Lastri pun berinisiatif Mengeceknya ke seluruh ruangan Betapa terkejutnya ia Saat berada di ruang kamarnya Risa Ia melihat tubuh Irfan terbujur kaku Dengan banyaknya belatung Yang menggerogoti tubuhnya Ia pun segera keluar meminta tolong Lalu ia menghubungi ambulans Kurang lebih membutuhkan waktu Sekitar satu jam lebih Untuk membersihkan belatung Di tubuh Irfan Pak ERT Langsung mengurus pemakaman Untuk Irfan Agar segera dikebumikan Sedari tadi Risa hanya diam Melamun kehilangan suaminya Keesokan harinya Pemakanan berjalan dengan lancar Tak ada halangan apapun Para tetangga sedang berkumpul Di rumahnya Untuk membantu mengirimkan doa Di tengah-tengah keadaan yang genting Ada seorang bapak-bapak Yang berlari dari arah sungai Menuju ke rumah Risa Tolong, tolong Bu Risa Bu, ada mayat bu Teriak bapak-bapak itu Sambil berlari terkopok-kopok Para warga yang membantu Mengirimkan doa mencedah kegiatannya Mereka semua Melihat ke arah bapak itu Dengan tatapan bingung Ada apa pak? Kok teriak-teriak Memanggil saya? Tanya Risa lemas Bu Susan bu Mayat Jawab bapak itu Dengan nafas tersengal-sengal Sini pak Duduk dulu Ini silahkan diminum pak Ucap Risa menuntun bapak itu Agar duduk di teras rumahnya Lalu Ia memberikannya segelas air Agar sedikit lebih tenang Diteguknya air itu sampai habis Gimana pak? Udah tenang? Tanya Risa Sudah Terima kasih ya Jawab bapak itu Kenapa pak? Tadi manggil-manggil saya Tanya Risa penasaran Anu bu Risa? Susan? Jawab bapak itu Menggantung Kenapa dengan anak saya? Susan Meninggal bu Saya nemuin jasadnya itu Di pintu sungai Mungkin sudah ada Satu bulan lebih bu Soalnya Udah mengambang tubuhnya Dan juga berwarna biru Tutur bapak itu Bapak jangan bercanda ya Saya lihat kemarin Anak saya Masih sehat-sehat aja kok pak Bentak Risa tak terima Sumpah bu Saya gak bercanda Saya lihat sendiri Dengan mata kepala saya Tadi juga Pak Iwan sempat lihat juga Ucap bapak itu Berusaha meyakinkan Jangan ngomong sembarangan ya pak Lihat itu anak saya Susan baru pulang sekolah Bagi kerisa Sambil menuju Ke arah jalanan depan rumahnya Para warga yang menyaksikan keheranan Karena mereka Sama sekali tak melihat Adanya Susan pulang ke rumah Mereka semua saling berpandangan Sambil berbisik-bisik Satu sama lain Tetapi Bertepatan dengan itu Beberapa warga Menggotong tubuh Susan Ke rumah Risa Risa menangis Sisteris Melihat anaknya Yang telah terbujur kaku Astaga Apalagi nih ya Tuhan Susan Rinti Risa Risa terduduk lemas di lantai Sambil ia hampir pingsan Beruntung ada buah hati yang sigap menangkap tubuh Risa Astagfirullah Risa Sabar Risa Pekik buah hati Anakku Susan Sinina sama ibu Utu-tu-tu-tu-tu Sayang Nangning Ning-nang-dung Nangning Ning-nang-dung Nangning Ning-nang-dung Ucap Risa Sambil menimang-nimang Susan Astagfirullahaladzim Ucap warga serempak Melihat Risa Yang seperti orang gila Sadaris Anakmu sudah tiada Jangan seperti ini Ucap buah hati Berusaha menyadarkan Risa Enggak Jangan bilang anakku mati Kalian lihat kan Anakku yang cantik lucu ini belum mati Hawas kalian kalau ada yang berani nyakiti anakku Pekik Risa Dengan mata melotot menatap semua warga Yang berada di rumahnya Risa kembali mengajak Susan berbicara Layaknya anak itu masih hidup Para warga berusaha menenangkan Risa Namun Kelakuan Risa semakin menjadi jadi Bahkan Ada yang kecakar tangan Risa Akhirnya mau tak mau Buatim menelpon pihak rumah sakit jiwa Untuk membawa Risa agar menjalani pengobatan Risa Meraung-raung meminta dikeluarkan dari dalam mobil Terkadang ia menjerit histeris Lalu tertawa Lalu ia kembali menangis lagi Teringat anaknya Terus Ia berbicara sendiri seperti mengajak Susan berbicara Jenazah Susan berhasil dikembemikan hari itu juga Tepat di samping makam ayahnya Sedangkan Risa Ia dibawa ke rumah sakit jiwa Untuk penyembuhan mentalnya Yang terama terpukul karena kehilangan dua orang Yang begitu ia sayang dan cintai di hari yang bersamaan Rumah keluarga Risa Kini menjadi kosong Tidak ada yang menepati Setiap malamnya Pasti ada arwah Susan Yang bermain boneka di depan rumahnya Dan cerita pun selesai Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Ambil pelajaran dari cerita di atas Dan tentunya dari saya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyambahan cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video yang menarik-menarik berikutnya Terima kasih Karena sudah menonton video kami Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.